Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang Flash Jadi bagaimana kita melakukan deployment terhadap model machine learning kita Salah satunya adalah menggunakan web app framework untuk Python Ada banyak kayak misalkan Face API dan lain-lain Nah, salah satunya yaitu Flash Sebelum kita bahas tentang Flash, kita recap dulu sedikit tentang spam text detector Jadi kita coba membuat model yang bisa memahami apakah suatu text itu termasuk ke dalam spam atau bukan Dan hasil dan modelnya itu kemudian akan kita simpan Setelah itu akan kita build menggunakan Flash Pertama kita import pandas dulu Setelah itu kita baca file spam text message.csv Nah, filenya itu contohnya seperti ini Jadi ada dua kolom yaitu kategori dan message Kategorinya ada ham dan spam Kemudian message adalah stringnya Oke, kemudian selanjutnya Setelah kita read, baca filenya Coba kita cek Ternyata ada dua kategori ya tadi ya Ham dan spam Persebarannya seperti ini Oke, kita lakukan coba text classification sederhana menggunakan multinomial knife bias Ya Dengan fitur tf-idf Ya Oke Pertama kita instantiate dulu objek tf-idf nya Ya Dengan lowercase nya sama dengan true Setelah itu kita fit transformkan nilai dari kolom message ini Ya, kolom message ini Kita fit transformkan Jadi hasilnya X ini adalah Represent X ini adalah value tf-idf dari kolom message tadi Oke Kemudian kita coba split data train dan data testing Setelah itu Setelah itu kita Instantiate class multinomial knife bias ya Dan kita train data training kita dan label nya Oke Setelah didapat Saya coba cek Ternyata kita dapat akurasi 0,965 Nah Yang paling penting adalah Kita perlu men-save modelnya Ya Kita bisa save dengan format file .pkl ya Yaitu dengan menggunakan pickle Caranya kita import dulu pickle Setelah itu Ada dua Hal yang perlu kita Save ya Yang pertama modelnya Sin knife bias nya Yang kedua adalah Si tf-idf nya Itu perlu kita save juga Kenapa? Karena sudah kita fit transformkan dengan data Kolom message kita ya Sehingga kalau ada data yang baru yang Data baru lagi yang mau masuk Itu kita harus transform dengan Tf-idf vectorizer yang sama Ya Tidak boleh beda Karena Tentu dimensinya berbeda ya Dari jumlah dari segi jumlah Token dan sebagainya Oke Jadi ada dua hal yang perlu kita save Yang pertama adalah Vectorizer nya Yaitu tf-idf ya Kita save dengan nama Vec.pkl Kemudian modelnya kita save dengan nama Clf.pkl Ya Disini sudah ketika teman-teman jalankan perintah ini Maka sudah akan tersimpan disini Clf dan Vec.pkl Oke Ya Setelah itu Bagian utamanya ada di File.app.py Kita coba buat file python Namanya App.py Disitu kita akan import pickle Untuk melode model dan vectorizer tadi Kemudian Joplip Untuk melode pickle nya Eh Tidak pakai pickle ya Pickle nya tidak kepakai Tapi kita pakai joplip untuk melode nya Oke Kemudian kita import flash Nah Pertama kali ketika kita membuat Web app dengan Flash yang kita butuhkan adalah Baris ini ya Jadi kita perlu mendeklare dulu App Aplikasi kita Yang merupakan objek dari Flash Ya Dan name ini Sudah ketentuan begini ya Name Untuk lebih jelasnya bisa Kalian cek di web nya Vest API Oke Kemudian kita tentukan dulu Root nya Ya Jadi untuk root nya Kita akan Mereturn Page home Dot html ya Kalau kita mau Mereturn sebuah page Maka kita harus Menggunakan Function render template ini Ya Oke Kemudian setelah itu Kemudian setelah itu Ketika Ketika Si user ini Pergi ke Root Predict Ya Maka Pergi ke Root predict Dan Mengirimkan nilai Menggunakan Method post ya Maka kita akan Masuk ke Function predict Ya Di function predict itu Kita akan Melod Atau memuat Pertama Vector nya dulu Ya Vectorizer nya Yaitu tfidf nya Kemudian Kemudian Ya baru open Kemudian kita open Model nya juga Kita open Fitur nya Sama kita open Model nya Kemudian baru kita Load Menggunakan Joblib.load Gitu ya Nah kemudian kita cek Apakah request nya Adalah Post Kalau request nya Adalah post Maka Kita akan Ambil Text dari Text dari Form Dari Form message nya Ya Dari Isian nya Ya Kemudian Disimpan di dalam List ya Dijadikan Dua dimensi Gitu ya Kemudian kita Extract fitur nya Menggunakan Tfidf tadi Kita tidak pakai Fit transform Tapi kita pakai Transform Karena sudah kita Train menggunakan Script kita Di File.ip Ynb tadi Nah Setelah itu Kita sudah dapat Fitur nya nih Fake Kemudian kita lakukan Prediksi Clf.predict Fake Nah Untuk mendapatkan Nilainya kita Ambil Call Index ke 0 Ya Setelah itu Kita kembalikan Ke halaman Result.html Dengan mengirimkan Nilai Prediction Yang sama dengan My Prediction Oke Dan jangan lupa Untuk menjalankan Clash nya Kita harus Menjalankan Ini Yang baris Bawah App.run Debug Debug sama dengan True Ini optional Tapi yang jelas App.run Oke Sebelum kita coba Jalankan Kita cek dulu Apa isinya File Templates Kalau file static Hanya CSS nya Saja ya Kemudian File Template Kita cek File Home Oke Disini Ada Kita taruh URL For Prediksi Ya Jadi URL Untuk URL Untuk Prediksi Ini Ya Nah Jadi Ini Adalah Form Form Kita Ketika Ketika User Meng Submit Button nya Maka Data Yang ada Di dalam Sini Data Yang ada Di dalam Form Ini Akan Dikirim Ke URL Untuk Prediksi Ini Ya Dan Ini Merupakan Bawahan Dari Si Flash Oke Dengan Menggunakan Method Post Ya Di Kita Di Flash Nanti Dia akan Menerima Text Area Dengan Nama Message Yang berisi Pesan Apakah Text Tersebut Merupakan Spam Atau Bukan Oke Sekarang Coba Kita Cek Result Nah Di Result Kita Bisa Taruh PHP Sederhana Aja Jadi Kalau Misalkan Prediction Result Itu Adalah Spam Maka Kita Akan Kasih Tulisan Dejar This Text Is Spam Kalau Misalkan Bukan Spam Atau Else Maka Relax This Text Is A Ham Oke Gitu Aja Nah Sederhana Hanya Beberapa Baris Sekarang Coba Kita Run Oke Coba Konda Ya Oke Wait Konda Active Oke Dengan Run Kita Perlu Merun File App.py Oke Sedang Starting Sambil Buka Ini Juga Browser Oke Sekarang Sudah App Kita Sudah Run Server Kita Sudah Run Di 127 0 0 0 1 5 Ribu Oke Coba Kita Buka Ya 1 2 7 0 1 5 Ribu Oke Ya Ternyata Sudah Kebuka 1 2 7 0 1 5 Ribu Ya Coba Kita Masukkan Pesan Ya Kita Ambil Saja Dari File CSV Sini Oke Kita Turunkan Dulu Oke Coba Ambil Salah Satu Saja Misalkan Yang Pertama Ini Cek Oke Kita Pes Kemudian Tekan Predic Apa Hasilnya Nah Kalau Teman Teman Perhatikan Maka Disini Nanti Akan Ada Prosesnya Maka Ada Logging Untuk Prosesnya Nah Tenang Karena Text Ini Bukanlah Sebuah Spam Oke Saya Tidak Sediakan Tombol Untuk Back Jadi Kita Back Secara Manual Coba Kita Tes Yang Spam Spam Oke Ready Danger This Text Is Spam Oke Jadi Itu Penggunaan Flash Semoga Bisa Membantu Teman Teman Sekalian Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Lui